Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Kali ini saya berada di rumah Bapak Dr. Andres Sumardi Ahri Gaya Yogyakarta Yang mengelola pertunjukan Balet Ramayana Gaya Yogyakarta Untuk itu sebelum nanti Minta keterangan penjelasan tentang Ramayana Yang ditampilkan di Ampiteater Prambanan Saya mohon untuk diinformasikan identitas ras Terima kasih Pak Robi Nama saya Dr. Andres Sumardi Yang kemarin itu Kemudian kalau saya pekerjaan mengajar di SMKI Kemudian kalau saya tinggalnya di Hantul Ya kalau ke Parambanan kurang lebih Caranya sekitar 50 kilo Terlalu cukup jauh Jauh dari rumah kalau mau ke Parambanan cukup jauh Saya ini menampilkan Ramayana di Parambanan Itu dengan grup namanya Wismu Murti Terlalu cukup jauh dari Jogakarta Dan grup ini berdiri pada tahun 1991 Memang untuk di Prambanan Mengapa saya gaya Jogakarta Karena pada tahun itu Saya secara pribadi Pada tahun itu kan hanya sebagai penari Kemudian tiba-tiba Saya juga enggak tahu jalannya Kalau manajemen itu Memanggil saya Kemudian memberi Ya memberi peluang lah Kira-kira Pak Murti Kalau membuat Ramayana kaya Jogja Bisa enggak? Kalau itu terus Ya karena sesuatu Pekerjaan yang saya jawab Tantangan Tantangan itu saya jawab Bisa Tapi pada waktu itu memang Saya terus terang Yang menjadi kendala adalah Kostum Atau tetap disana kaya Jogja Karena tidak dipungkiri Kalau di open air itu memang butuh Pendukung tari yang banyak Sementara untuk Busana kari Itu di Jogjakarta itu Terus terang aja Yang punya banyak itu Tidak ada Kecuali Kraton sama S&K Itu aja kalau untuk Pentas diterbuka dengan jumlah Karena sudah ditentukan Misalnya raksasa 16 Kera 16 Terus puter-puter itu 24 Kostimnya enggak ada Itu tantangannya dikostum pada waktu itu Tapi ya secara Betahap Terus Saya jawab Masih siap Siap Seniman harus siap Dalam berjalannya Terus Itu membuat Grup yang namanya WSM Sekarang Mas Mardi itu Usianya berapa? Kalau saya baru 56 Menangani Ini Mulai dari Tahun 91 Anggota yang Direkrut untuk Pementasan ini Umumnya Pada waktu awalnya Memang Karena komunitasannya itu Satu Kalau di grup dulu saya Ikut di Yayasannya Suhargiro Mosas Nah itu Paling banyak dari sana Kemudian yang kedua Karena saya mengajar di SMKI Nah baru terus sama Anak-anak SMKI Yang ambil Kemudian juga sama Teman-teman seangkatan Yang gaya juga Saya perhatikan Tampilan yang On Air itu Itu kan Latar belakangnya Candi Perambanan Yang ketika Di malam Di sinari Lampu Maka sangat Kuat sekali Sebenarnya Secara Secara Keindahan Tampilan Tampilan dari Dari Ramayana Itu Memang Betul-betul Punya Daya tarik Yang Besar Gimana Itu Hasil Dari Tahun-tahun Tampil Di sana Kalau Dengan latar Belakang Candi Itu memang Untuk Parmiata Memang sangat Luar biasa Dan itu Kayaknya Tidak ada Duanya Satu-satunya Tapi Menurut Menurut Prof Sapa Timbul Sama Prof Tansona Itu Ada Di Laos Kalau Itu Juga Ada Tapi Menurut Beritanya Tidak Semegah Di Sini Memang Pada Waktu Kalau Dulu Sejarahnya Ramayana Itu Di Selatan Candi Sebelum Dibugar Candinya Pada Tahun 70-an 80-an Kalau Tidak Sama Nah Itu Kemudian Dari Selatan Candi Itu Dipindah Di Barat Candi Kemudian Dibuatkan Panggung Yang Lebih Megang Juga Ditambah Dengan Tantangan Lampu Ya Pada Kalau Waktu Itu Luar Biasa Memang Sangat Kuat Sekali Menjadi Daya Tarik Tertunjukan Itu Mengenai Tempatnya Yang Pertama Itu Sangat Sangat Kuat Terjangan Tarik Karena Dengan Candi Prambananya Kemudian Kalau Untuk Teknis Ramayananya Ya Tetap Juga Sangat Menarik Karena Memang Yang Dijual Itu Ramayananya Ramayana Dengan Latar Belakang Candi Tampilannya Memang Yang Utama Yang Dik Ngawarkan Adana Ramayana Untuk Grup Yang Ditangani Panadini Itu Episodenya Seperti Apa 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 Itu Potongan Atau Full Story Untuk Kelompok Sangat Gaya Jujara Murti Gaya Jujara Itu Pentas Full Story Yaitu Dari Depan Sampai Terakhir Dari Apa Saya Mulai Sinto Sampai Sinto Om Itu Rentang Kalau Yang Episode Itu Dibagi Berapa Episode Dibagi Menjadi Tempat Dan Itu Yang Mementaskan Hanya Satu Satunya Yayasan Noro Dibagi Episode Pertama Itu Sinto Ilang Kemudian Episode Kedua Itu Ano Manobong Episode Ketiga Yaitu Kumpungan Kumpungan Yang Ketiga Itu Terakhir Yang Itu Secara Keseluruhan Itu Tampilan Yang Full Story Itu Berapa Jam Kalau Yang Full Story Itu Dua Jam Dikurangi Istirahat Sepuluh Menit Oh Ada Istirahat Tengah Setelah Obong-obongan Itu Untuk Membersihkan Tempatnya Dan Menjadikan Begulai Itu Ada Break Sepuluh Menit Untuk Tampilan Gaya Yogyakarta Secara Koreografi Atau Secara Penyajian Itu Kira-kira Punya Gaya Tarik Seperti Apa Untuk Ramayana Ini Gaya Tarik Itu Sebenarnya Objek Yang Menonton Bahwa Film Ya Tapi Kalau Banyak Teman-teman Yang Bilang Sampai Keunggulan Wisnu Murdi Itu Katanya Banyak Apa Pola Lantainya Bagus Dan Proses Proses Adekannya Itu Juga Bagus Tapi Itu Objektif Saya Hanya Dengar Dari Kalau Hanya Pasang Teling Aja Tapi Itu Objektif Yang Melihat Pak Robby Kalau Saya Sendiri Kalau Untuk Baik Ya Kalau Saya Motonya Saya Tampil Harus Yang Terbaik Tapi Katanya Menurut Saya Bagus Tapi Orang Kalem Tapi Yang Jelas Itu Salah Satu Yang Tampil Untuk Gaya Jogja Dan Gaya Tarik Ramayana Ini Merupakan Ikonik Yang Sangat Kuat Untuk Sebuah Tampilan Pariwisata Nah Itu Yang Kemungkinan Membutuhkan Waktu Waktu Tertentu Apakah Pilihan Atau Gimana Untuk Yang Secara Publikasi Bulan Ini Itu Tampil Episode Yang Full Story Gaya Jogja Ada Publikasi Semacam Itu Kalau Untuk Sudah Masuk Dalam Kalender Event Tapi Disitu Tidak Menjelaskan Ini Gaya Jogja Atau Gaya Solo Itu Tidak Ada Jadi Jadi Disini Kalender Event Hanya Bicara Hari Hari Dan Tanggal Dan Bulan Oh Gitu Ya Hari Tanggal Bulan Tidak 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 Yang Di Open Air Itu Ada Di Bulan Mei Sampai Oktober Kemudian Yang Harinya Itu Hari Selasa Malam Kemis Malam Sama Sabtu Malam Itu Kalender Gipenya Itu Nanti Dengan Catatan Yang Malam Minggu Itu Kalau Tidak Pas Bulan Kalau Pas Bulan Purnama Itu Menjadi Tidak Ada Karena Kalau Pas Bulan Purnama Itu Nanti Yang Pentas Adalah Yang Episode Oh Gitu Jadi Kalau Episode Itu Pentas Berturut Dari Hari Jumat Dan Salto Minggu Sama Seneng Nah Ini Yang Kadang Yang Hari Sabtu Itu Kalau Pas Bulan Purnama Kalender Event Itu Ada Tapi Itu Episode Tapi Kalau Tidak Bulan Purnama Itu Tutup Story Untuk 91 Sampai Sekarang Itu Cara Kulugawi Pengelolaan Geraknya Berkembang Gak Ada Ada Berubahnya Hanya Sedikit Pak Ropi Hanya Pernek Pernek Kalau Ngomong Yang Tutup Jadi Untuk Kaya Jogja Memang Memang Pengen Pertahankan Semaksimal Mungkin Ya Tetap Harus Karena Tetap Ya Satu Satunya Yang Pentas Di Pramanan Kaya Jogja Kan Hanya Satu Kalau Nampun Dan Itu Kan Baru Terjadi Ya Dari Tahun 91 Itu Pak Ropi Kalau Dari Berdirinya Dipentaskan Pertama Di Pramanan Itu Kan 1961 Kalau Enggak Salah Ya Selama 30 Tahun Itu Kan Hanya Kayak Terus Mulai Dari 91 Ada Kesempatan Gaya Suksesan Masuk Duk Ramanan Alhamdulillah Sampai Hari ini Masih Tetap Bisa Bertahan Semoga Tetap Bisa Tampil Dengan Prima Ramayana Ramayana Gaya Yogyakarta Demikianlah Wawancara Caya Semoga Wawancara Ini Juga Dapat Menjadi Referensi Banyak Teman Dan Mungkin Ada Hal Tertentu Yang Ingin Terus Diketahui Maka Saya Akan Mencari Bagian Bagian Tertentu Yang Menjadi Daya Tarik Terutama Ramayana Yang Sifatnya Lokal Saya Perhatikan Bahwa Tari Gaya Jogja Yang Ditampilkan Sebagai Sendera Tari Ramayana Di Prambanan Ini Mempunyai Kekuatan Yang Lokal Di Event Event Yang Terkait Dengan Pari Sata Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Jogja